Pemirsa kami kembali terhubung dengan Ketua PMI Kabupaten Cianjur, Ahmad Fikri. Pak Fikri, untuk saat ini bagaimana ketersediaan kantung darah di PMI Cianjur, Pak? Apakah mencukupi? Alhamdulillah, Mbak Nisa, untuk dua hari ini kita masih dalam posisi aman untuk stok darah. Tapi kita juga untuk backup beberapa kegiatan, kita menghubungi jejaring kita juga yang sudah siap untuk on call, Mbak Nisa. Baik, jadi sudah ada jejaring siap untuk mendonorkan darah ya, Pak, dan menyumbang stok darah ya? Betul. Untuk pertolongan pertama sejauh ini, apa yang masih kurang dari Kabupaten Cianjur, Pak? Pasca Gempa ini. Kalau untuk pertolongan pertama sendiri, kayaknya kita sudah agak mencukupi, Mbak Nisa. Cuman masih terkendala, ada beberapa desa yang masih tertutup. Seperti tadi yang saya bilang, bahwa jalur evakuasi ini masih sulit untuk dilalui kendaraan. Dan kita juga malah berencana untuk besok hari, kita akan tembus dua desa. Nah, ketika tidak bisa menembus dengan sepeda motor, mungkin teman-teman akan menyalurkan logistiknya dengan cara berjalan kaki, Mbak Nisa. Sejauh 3 sampai 4 kilometer. Baik, Pak Fikri, kami menunggu footage dari Anda nanti terkait perjalanan teman-teman PMI menuju lokasi yang terisolasi dengan, kalau misalnya tidak bisa pakai sepeda motor dengan berjalan kaki, Pak. Mohon dikirimkan kepada kami, Pak. Untuk ke desa mana, Pak, rencananya? Kita mau coba nanti besok pagi sekitar jam 8, jam 10an, Mbak Nisa. Ini kita masih coba evaluasi-evaluasi. Dan kita juga berkoordinasi dengan teman-teman klub motor. Maksudnya motor trial, mungkin malam ini coba kita koordinasikan biar besok pagi kita bisa tembus dua desa ini. Baik, sejauh ini siapa Pak Mitra PMI untuk merobos atau mencapai ke lokasi yang masih terisolasi? Nah, kebetulan kita berkoordinasi dengan imici anjur, Mbak Nisa. Ada beberapa orang mantan teman-teman atlet katanya sudah bisa tembus di Cirumput. Dengan apa, Pak? Begitu, Mbak Nisa. Menggunakan apa, Pak? Ya, Mbak Nisa. Dengan apa akhirnya bisa tembus ke wilayah yang masih terisolasi? Mereka menggunakan sepeda motor sudah dua, jenis trail. Oh, pakai motor trail ya, Pak ya? Betul. Baik, untuk rencana besok dan beberapa hari ke depan, apa yang akan dilakukan PMI, Pak, untuk langkah awalnya? Ya, untuk langkah selanjutnya, kita masih mencoba menyisir. Karena teman-teman juga masih banyak mendapat laporan, terutama di Posko Bersama. Masih ada beberapa kampung di wilayah kecamatan Cungenang dan termasuk wilayah kecamatan Cianjur dan Cilaku yang masih belum menerima logistik bantuan, baik itu bantuan logistik atau medis, Mbak Nisa. Baik, baik. Terima kasih. Pak Ahmad Fikri tetap jaga kesehatan, Pak, saat bertugas di sana. Terima kasih, Pak, telah bergabung bersama kami. Terima kasih.